Pemirsa didasari dari sakit hati karena diceraikan dengan suami, seorang istri menghancurkan rumahnya di Ponrogo dengan menyewa alat berat. Peristiwa tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Aksi perseturuan rumah tangga kembali terjadi di Kabupaten Ponrogo. Kali ini rumah megah milik pasangan suami istri Purwanto 35 tahun dan Sudarmi 40 tahun warga Duku Kalipucang, Desa Gedung Banteng, Kecamatan Soekorjo, Ponrogo. Rumah megah senilai 300 juta rupiah yang dibangun Sudarmi beberapa tahun lalu di atas lahan warisan Purwanto berakhir dengan pembongkaran. Sudarmi mendatangkan alat berat berupa ekskavator untuk meratakan tembok. Sudarmi mengatakan peristiwa tersebut setelah dirinya bersama Purwanto bercerai yang diawali dengan adanya wanita ideman lain di dalam rumah tangganya. Sekarang kan walaupun satu di Jakarta, satu di Pemrogo juga bisa kan. Facebook, WA. Sebelumnya di rumah sini siapa mbak? Tidak ada kosong. Pertuah saya membisikkan. Emang rumah ini belum dipakai, baru jadi. Mbak, tahun berapa mbak? 2016. 2016. Belum dipakai sama suami itu? Ya dipakai kalau lebaran pulang hari. Kepala Desa Kedung Banteng, Sunario mengatakan pihak desa sebelumnya telah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Perobohan rumah seluas 16 x 9 meter tersebut merupakan kesepakatan bersama. Peristiwa tersebut sontak menjadi tontonan warga setelah. Sudarmi menyerahkan material bekas rumahnya kepada pelaksanaan dan warga sekitar. Direncanakan dirinya bakal tinggal di Jakarta bersama kedua anaknya.